Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! laporan keuangan tadi laporan keuangan ada tiga nah seperti ini contohnya adalah laporan laba rugi laporan perubahan modal dan meraca atau posisi keuangan kalau laba rugi itu mengetahui laba kalau perusahaan dapat laba atau dapat rugi kalau perubahan modal itu untuk mengetahui modal akhir perusahaan di akhir tahun dan kalau meraca ini untuk mengetahui jumlah harta dengan jumlah hutang dan modalnya jadi total harta ini harus sama dengan total hutang sahabat kemudian seolah membuat laporan keuangan dibuatlah jurnal penutup nah jurnal penutup seperti ini ya contohnya untuk menutup akun-akun pendapatan akun beban akun laba atau rugi perusahaan dan akun tipe jadi aku tahu kalau akun-akun ini di tutup dipindahkan ke iktidara bagi kali buat jurnal penutup dibuatkan jurnal penutupan seperti ini bentuknya jurnal penutupan hanya apa namanya hanya tertera akun-akun yang termasuk ke dalam harta hutang dan hudang dengan mendapatkan yang berbeda yang terakhir setelah membuat jurnal penutupan harta hutang sepuluh adalah membuat jurnal penutupan balik jadi ada akun-akun yang harus dibalik jadi nanti saldo di akun-akun itu akan menjadikan saldo awal sepuluh lagi contohnya seperti ini juga selamat menikmati selamat menikmati apakah bukti transaksi itu bukti transaksi adalah suatu bukti tulis atau terjadinya setiap menikmati dalam perusahaan nah setiap saat kalian perbelanjakan supermarket kalian pasti akan memperoleh bukti penerimaan barang yang sekaligus sebagai bukti pemayaran nah bukti inilah yang bisa kita melakukan sebagai struk belanja nah di perusahaan seorang bagi seorang akun-makun di keras ini bermanfaat untuk menunjukkan laporan keuangan bukti transaksi dibagi menjadi dua ada bukti internal dan bukti eksternal bukti internal merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri adakah itu seperti memo memo ini dikeluarkan oleh seorang manajer atau seorang bagian keuangan memo ini merupakan suatu perintah dari atasan pada bawahan untuk melakukan aktivitas tentu yang berkaitan dengan keuangan nah bukti eksternal adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan nah ada banyak contoh bukti eksternal kita lihat selanjutnya ya kemudian kita akan menjelaskan bukti transaksi eksternal coba contoh bukti transaksi eksternal yang pertama itu ada potensi potensi yaitu bukti pencatatan untuk transaksi penyerimaan dan pengeluaran sejumlah uang adanya seperti ini ya dan yang kedua faktur fakturnanya seperti ini faktur itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang gagangan yang biasanya dilakukan secara kredit atau akurat yang ketiga ada nota debit nota debit itu bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli itu disebut dengan faktur pembelian jadi posisinya barang ini rusak jadi barang sudah dibeli, kita rusak nah kita akan dapat nota debit kemudian yang keempat, nota kredit kalau nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau disebut dengan data penjualan jadi barang yang sudah dijual ternyata kembali lagi karena rusak ini akan diterbitkan nota jadi yang terakhir ada cek cek itu biasanya dikeluarkan oleh banknya surat perintah bayar kepada suatu bank dari pihak yang memiliki simpanan pada bank yang sudah ditunjuk contohnya seperti ini cek dari debit ada pun aturan saldo normal atau aturan debit debit ya nah jadi akun-akun ini akun ini kan terjadi rupa ya ada harta hutang modal penampatan dan beban jadi saldo normalnya itu saat akun harta biar datangnya akun harta dan akun beban ya kalau bertambah itu pasti dia di debit sedangkan untuk hutang modal dan pendapatan jika ditambah dia posisinya di kredit nah saat terjadi pengurangan atau akun itu berkurang untuk harta dan beban itu ada di kredit sedangkan hutang modal pendapatan saat berkurang posisinya di debit jadi yang harus kalian ingat itu ini ajalah yang posisi bertambah ya jadi startup harta dan beban bertambah posisinya di debit sedangkan hutang modal pendapatan di kembalikan ada di debit nah ini harus kalian ingat harus selalu ingat ya nah kita lanjut ke akun apa sih itu akun dalam bahasa Inggris yang disebutnya akun ya akun itu adalah daftar atau tempat yang dikembangkan untuk mencatat dan menggolakan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta utang modal pendapatan dan beban jadi seperti utang modal pendapatan beban disebut dengan akun dalam akun akunasi itu kita lanjut ke slide berikutnya ya penggolongan akun atau akun itu dikelompokkan menjadi dua yang pertama akun real akun real akun real adalah akun yang sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya untuk lebih gampang akun real itu adalah dari HUM yaitu harta utang dan kemudian kalau akun nominal itu akun sementara yang disajikan dalam lapan-lapan berrugi terdiri dari pendapatan dan beban ya PB pendapatan dan beban kalau akun nominal disajikan dalam lapan-lapan berrugi kalau akun real ini disedikan dalam merancang ya jadi akun itu tadi ada lima ya ada harta utang modal termasuk dalam akun real dan pendapatan beban maksudnya ke dalam akun nominal harta 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 adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan baik terwujud maupun tidak terwujud yang dapat dimiliki dengan uang jadi yang masuk ke dalam harta itu ada empat yang pertama harta lancar yaitu harta yang mudah dicairkan ini berhubungan harta lancar yang masuk ke dalam harta lancar itu adalah akun kas diutang perlengkapan harta lancar harta lancar harta lancar harta lancar dan persediaan barang yang kedua investasi investasi itu seperti penanaman modal ya jadi dalam investasi ini ada saham ada obligasi dan ada surat dan harga lainnya yang dimiliki yang termasuk harta itu ada harta tetap harta tetap ini harta tetap tidak terubah-rubah seperti tanah kendaraan gedung mesin-mesinnya dan alatan dan yang terakhir termasuk ke dalam harta adalah harta tak berwujud jadi harta ini tidak ada wujudnya tidak kelihatan seperti hak patent kalau misalkan di lagu itu ada hak kipta ya goodwill kalau misalkan di barang ada hak merah kemudian untuk utang utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar kepada hak lain dalam jangka waktu itu jadi utang itu ya kewajibannya itu harus dibayar karena biasanya itu ada pinjaman nah utang itu dibagi dua ada utang lancar dan ada utang jangka panjang utang lancar ini adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam nyata waktu kurang dari satu tahun nah contohnya atau usaha hasil bayar teban yang masih harus dibayar dan dapatan diperima kemudian untuk utang jangka panjang itu utang yang harus dibayar kepada pihak lain dalam nyata waktu lebih dari satu tahun nah ini jangkanya lama ya biasanya utang bank ya kalau kita pinjaman bank kan itu enggak biasanya nggak dipinjaman satu tahun ya pasti 3-5 tahun gitu kemudian ada hutang hikotek dan yang terakhir ada hutang obligasi modal modal itu adalah kekayaan perusahaan atau hak pemilik perusahaan atau sebagian kekayaan dari perusahaan perusahaan nah biasanya kalau dalam akuntasi modal itu jika perusahaan perusahaan atau perusahaan yang pemiliknya sendiri ditulis tuh modal modal nama pemiliknya modal Tuan Andi modal Nini segitu ya nama akunnya dan jika perusahaannya persekutuan atau lebih dari satu orang ini biasanya ditulis nama pemiliknya misalnya nama pemiliknya itu dua orang modal Tuan Andi dan Dami atau modal Meridi dan Susi pendapatan pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh satu perusahaan pendapatan dibagi dua ada pendapatan usaha pendapatan yang berhubungan langsung dengan usahanya yang terlalu dalam pendapatan usaha yang terlalu pendapatan pendapatan usaha yang kedua adalah pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar usahanya misalnya itu ada pendapatan di luar atau pendapatan di luar jadi misalkan kalau dia punya salon ya tapi dia juga punya kontrakan nah hasil pendapatan dari kontrakan itulah yang disebut pendapatan di luar usaha nah ditulis karena dia mengontrakan kepada orang lain ya maka pendapatan pendapatan sebuah atau misalkan si pemilik dia menabung di bank nah ternyata simpanannya itu banyak kan sekaligumannya ya terlebihannya disebut dengan pendapatan dan juga dibagi ada beban usaha dan ada beban usaha pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usahanya tentunya beban gaji yang perusahaan harus bayar dari karyawan beban listrik beban iklan misalkan mau promosiin barang nah itu kan harus diiklankan masuk ke dalam beban iklan ada beban sewa ya ini misalkan si pemiliknya dia yang menyewa kepada orang lain menyewa tempat usahanya seperti beban sewa yang terakhir beban iklan untuk beban di luar usaha ini beban atau pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usahanya ini beban administrasi bank atau beban di rumah jadi ini beban-beban yang harus dibayar perusahaan keluar keluar dari kegiatan usaha Sampai disini dulu ya pembelajaran kali ini terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di pertunan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh